Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan matematik mengenai disfungsi amikudala dan MPC dalam psikopat disorder. Anggota dari kelompok 2 sendiri yaitu Matarisha Nabila, Nisanurahma, Irvana Saniya, M. Alhas, dan Ditaria Ayu. Apa itu psikopat? Secara harafia, psikopat berarti sakit jiwa atau berasal dari kata pesice, artinya sakit, dan patos artinya jiwa. Pesikopat sendiri yaitu gangguan mental yang mana individu tersabut menunjukkan perilaku amoral dan antisosial serta kurangnya kemampuan mendalam, mencintai, dan membangun hubungan serta menunjukkan egocentrisme yang ekstrim, menurut Hendry dan Herman dari 2017. Oke, selanjutnya terkait apa sih ciri-ciri dari psikopat itu sendiri? Ada pun ciri-ciri dari psikopat ini, diantaranya seseorang yang mengalami gangguan psikopat ini dia pasti berbicara dengan daya tarik yang superficial, merasa dirinya berharga, dan berbohong, menipu, serta manipulatif. Kemudian ciri selanjutnya itu emosinya cenderung, dangkal, atau kurangnya rasa bersalah, kurangnya empati, dan sifat yang tidak berperasaan. Sifat dari seseorang yang mengalami psikopat juga, kadang memiliki gaya hidup yang parasit. Rendahnya kontrol terhadap perilaku dan perilaku seksual yang sembarangan. Dan tidak realistik, impulsif, serta tidak bertanggung jawab, dan biasanya terjadi kenakalan masa remaja pandai dalam tindak kriminal. Selanjutnya itu ada diagnosis dari psikopati. Sebenarnya itu banyak metode yang dipakai untuk diagnosi dari psikopati ini. Namun yang paling umum digunakan itu ada dua. PCLR, atau Psikopatry Checklist Revised, DSM, atau Diagnosis and Statistical Manual for Mental Disorder. Nah, untuk PCLR ini sendiri ini merupakan diperlukan oleh para ahli psikologi dengan metode wawancara melihat visum atau biografi hidup dari pasien sebagai data penguatnya. Nah, dalam tesnya ini terdapat 20 item atau ciri-ciri dari masing-masing item itu. Dan dari masing-masing item itu bakal diberi skala 3 poin, yaitu 0 untuk tidak sama sekali, 1 jika ada cocokan sebagian, 1 jika cukup cocok dengan pasien. Nah, dari skor maksimum 40 ini, batas untuk seseorang dapat didiagnosis mengidap psikopati itu 30, namun untuk beberapa negara itu memakai standar yang berbeda. Untuk di Amerika sendiri menggunakan ambang batas 30 poin, nah, sedangkan untuk di Inggris itu sendiri menggunakan poin. Nah, untuk dua ini, di ISM ini menggunakan sistem yang jauh lebih general. Jadi, seseorang itu didiagnostik mengidap psikopati atau enggak. Nah, syaratnya itu minimal biasanya usia 18 tahun, terus munculnya perilaku antisosial di luar gejala penyakit yang lain, seperti skizofrenia dan lain-lain, manipulatif, suka berbohong, dan juga rendahnya rasa empati. Boleh, next. Oke, selanjutnya, disini akan dibahas sedikit tentang dua sistem syarat pusat yang tadi sudah disebutkan, yaitu amikdala dan PLFC, yang juga memiliki pengaruh terhadap psikopati disorder. Jadi, yang pertama, amikdala. Amikdala ini merupakan sistem narasat yang termasuk ke dalam sistem dikobos temporal. Amikdala ini biasanya dikenal berbentuk seperti almon, makanya disebut amikdala, karena dari bahasa Inggris ini, amikdala ini berarti almon. Dan kemudian, amikdala ini berperan dalam emotional learning, asesif conditioning, dan respon terhadap rasa takut dan emosi yang lainnya. Nah, yang kedua ada VMPFC atau cortex prefrontal ventromedia, yang juga merupakan saraf yang berperan dalam perkembangan dan pengambilan keputusan secara moral, serta mempertahankan perilaku sosial yang dapat diterima. Nah, amikdala dan VMPFC ini ternyata bekerja secara berhubungan, jadi amikdala akan, cara kerjanya adalah amikdala akan menuliskan informasi kepada VMPFC dan VMPFC berperan dalam mengambilkan keputusan yang tepat pada individu yang normal. Kemudian selanjutnya untuk disfungsi amikdala dan VMPFC, mungkin akan dijelaskan oleh Al-Has kembali. Next. Oke, lalu ini untuk disfungsi VMPFC sendiri itu, eh benar. Oh iya, nah ini untuk disfungsi amikdala dan juga VMPFC. Nah, untuk disfungsinya itu sendiri terdapat dua, baik itu di amikdala dan juga VMPFC, tapi untuk keduanya itu biasanya orang yang mendapatkan skor 25 atau lebih dalam PCLR itu tampak rata-rata telah secara signifikan itu mengalami kerusakan integritas di konstruktur, di white matter atau materi putih yang menghubungkan antara amikdala dan juga VMPFC. Nah, untuk disfungsi amikdala itu sendiri menyebabkan berkurangnya konektivitas dengan VMPFC, berkurangnya respon terhadap emosi, empati dan rasa sakut, serta penurunan respon terhadap kata kasional. Lalu untuk disfungsi VMPFC itu sendiri menyebabkan penurunan aktivitas hubungan fungsional dengan amikdala, gangguan dalam pengkutulan juga cenderung untuk berlaku. Boleh next. Nah, ini salah satu kasus yang paling unik dan juga populer mengenai kondisi keterkaitan antara neurologis dengan psikopati ini adalah pada kasus American Cobaltors yang dialami oleh Payne Gage. Nah, jadi pada 13 September 1948 itu, Gage ini mengalami kecelakaan kerja, di mana ada pipa besi yang menancap dan menembus kepalanya dari pipi kiri sampai ke ubun-ubun bagian depan. Nah, untungnya si Gage ini masih selamat setelah mendapatkan perawatan serius di rumah sakit. Nah, uniknya setelah si Gage ini mengalami perubahan emosi yang sangat drastis pasca kecelakaan tersebut yang sebelumnya seseorang yang sopan dan bermoral menjadi seorang yang temperamen, tidak punya empati dan tidak memiliki rasa bersalah. Di masa saat ini dilakukan citra untuk memprediksi kecelakaan yang dialami oleh Gage. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pipa tersebut menancap dan merusak bagian dari VM-PFC dari Gage. Nah, jadinya di sini kita tahu dari penelitian-penelitian setelahnya bahwa individu dengan kerusakan pada areal VM-PFC ini menunjukkan kesamaan yang luar biasa dengan individu psikopat yang didiagnostik. Nah, untuk kondisi ini biasanya disebut sebagai pseudopsikopati. Boleh, next. Oke, berdasarkan hasil dari pemaparan dari teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa psikopat ini merupakan kelainan psikologi yang terkait dengan disfungsi emosional dan ditandai dengan perilaku antisosial para penderitanya. Nah, pada penderita psikopat terdapat suatu abnormalitas pada dua bagian vital dari otak mereka, yaitu pada bagian amigdala dan ventromedial parafrontal cortex, baik struktur dan fungsi dari para otak penderita, sehingga keduanya tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Untuk amigdala sendiri merupakan bagian yang mengontrol rasa takut dan kecemasan dan serta sensitif terhadap stres. Sementara, ventromedial parafrontal cortex atau VMPFC ini berfungsi untuk mengatur emosi, termasuk empati dan rasa bersalah. Akibat dari gangguan tersebut, orang yang berkecenderungan psikopat tidak dapat mengelola perilaku sosial dan emosi mereka. Akibat dari kombinasi abnormalitas pada kedua struktur dan fungsi otak tersebut, menunjukkan bukti yang jelas bahwa terdapat disfungsi pada sirkuit sosial emosional yang berupa amigdala dan VMPFC pada penderita psikopati. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you, kompok 2. 10 menit pas. Silahkan yang ingin bertanya. Silahkan, Veronisa dan Dinda. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bu Kanti dan kelompok untuk memberikan waktu bertanya. Psikopat itu kan pada umumnya merupakan orang yang kesulitan atau bahkan tidak mampu berempati ke orang lain. Ada nggak sih keterkaitan dari segi hormonal otak gitu? Terima kasih gitu, Bu. Lakas berjawab. Oke, terima kasih, Koyonesa, atas pertanyaannya. Jadi, untuk beberapa studi yang kami temukan untuk keterkaitan antara biokemikal atau misalnya hormon pada otak itu ada beberapa yang terkait biasanya itu dikaitkan sama tingginya level testosteron dan juga rendahnya hormon kortisol dan juga serotonin. Nah, jadinya kalau saat dilakukan pecobaan di mana pembandingan antara orang yang normal dengan orang yang diduga mengalami gejala psikopatri itu ditemukan perbedaan konsentrasi hormon di mana untuk orang yang mengalami psikopat ini. Dia itu memiliki level testosteron yang lebih tinggi dan juga level serotonin dan juga kortisol yang jauh lebih rendah dibanding orang yang normal. Seperti itu. Oke, terima kasih, Alhas. Oke, berikutnya, Dinda. Silahkan. Terima kasih kesempatannya, Ibu. Saya ingin bertanya kepada kelompok dua. Apakah gangguan psikopatik ini dapat bersifat menurun secara genetik atau bagaimana ya? Terima kasih. Baik, Ibu. Izin menjawab pertanyaan dari Dinda. terkait psikopat ini kemungkinan ada di bawah pengaruh genetik. Nah, tetapi psikopat ini juga faktor sosial ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangannya ya. Dan terkait psikopat bersifat menurun atau tidak kemungkinan bisa menurun karena dari beberapa jurnal yang kami ules juga di situ dikatakan bahwa memang ada gen yang mempengaruhi fungsi amigdala tadi yang sempat dijelaskan pada presentasi sebelumnya. Nah, dari jurnal yang kami ules ini ada gen yang mempengaruhi amigdala nama gennya kalau tidak salah itu gen homozygotransporter serotonin atau 5HTT LPR. Dan seperti dijelaskan sebelumnya juga bahwa amigdala ini kan berhubungan dengan gangguan psikopatik di mana aktivitas dari amigdala ini tentu akan menyebabkan penentuan dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan seseorang yang mengalami gangguan psikopatik. sehingga gen yang mempengaruhi amigdala ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa gangguan amigdala ini memiliki pengaruh terhadap genetik. Apakah menjawab, Dinda? menjawab. Terima kasih. Terima kasih buat diskusinya dan terima kasih yang sudah bertanya. Terus yang kelompok dua saya terima kasih. Jadi otak kondensinya itu kompleks dan sebenarnya kalau ada salah satu bagian otak yang rusak itu bagian lain bisa take care. Misalnya ada satu titik yang rusak bagian lain bisa menggantikan bagian fungsi otak yang rusak itu. Tapi ada beberapa kasus di mana gangguannya terlalu besar. Jadi tidak bisa di mana contohnya yang kena kena paku bukan kena paku kena batangan masuk ke otak dan otaknya rusak itu jadi ada perubahan di perlaku sosial. Jadi memang ada bagian otak kita yang fungsinya untuk berinteraksi secara sosial. Dan ada korelasi antara orang yang tadi bagian NPRC kalau tidak salah dan bagian lain yang kalau misalnya ada gangguan di situ itu seseorang bisa memiliki variasi yang berbeda dalam berhubungan sosial. Terus ada yang nanya bedanya sosiopat sama psikopat. Belum menemukan jurnal pastinya tapi mungkin informasinya ada di link ini. Bisa dibaca. Untuk informasi awal itu cuma jawaban pancingan saja. Silahkan cari jawaban berikutnya. Oke, thank you ya buat hari ini. Kita ketemu lagi di Plaktikum Selasa. Terus juga jangan lupa PBL-nya untuk minggu depan. Oh iya, sorry ya. Sedikit notes untuk PBL. Kalau banyak kan PowerPoint-nya oke untuk background-nya. Tapi, bukan tapi. Beberapa masih banyak informasi yang terlalu banyak dalam satu file gitu. Dalam satu slide. Jadi, kan PowerPoint. Artinya adalah power dan point. Jadi, point yang ditunjukkan. Kebanyakan beberapa masih ada kalimat gitu. Dan saya tahu membuat poin dalam PowerPoint itu susah. Tapi harus belajar untuk bisa buat lebih sistematis gitu. Jadi, per poin aja. Satu slide misalnya 4 sampai 6 poin aja. Itu, dua, tiga, empat. Dan poin. Poin atau kalimat singkat boleh tapi tidak panjang. Jangan lupa ada nomor slide. Karena nomor slide itu membantu sekali untuk audiens. Jadi bisa nanya, tadi kan di slide nomor 13 kelompok ini bilang gini. Nah, itu nomor slide penting untuk tahu kita ada di mana. gitu ya. Terus, udah situ aja. Jadi, backgroundnya oke. Dan beberapa dan bukan beberapa. Kadang-kadang kita pengen biar PowerPoint kita tuh kelihatan gak sepi gitu. Tapi kadang-kadang kita suka ngasih gambar yang gak perlu atau gak relate sama yang kita jelasin. Gak perlu sih. Jadi, kalau misalnya kalian meneliti kupu-kupu gak perlu ada setiap. Gak perlu setiap slide ada kupu-kupunya. Tapi yang terkait sama yang penjelasan aja gak apa-apa. Gitu. Ini kan PowerPoint ya. masalah estetika aja. Gitu sih. Oke, kalau gak ada thank you ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.